Salam jumpa lagi di channel praktek langsung ngomong bahasa inggris atau latihan start atau dididak Exercise 1A ini, latihan 1A maksudnya teman-teman Kapanpun waktunya dan dimanapun teman-teman menyimak channel pembelajaran bahasa inggris ini Saya ucapkan saat pagi, sama siang, sama suri, dan saat malam Maksudnya teman-teman yang kebetulan menyimak pada jam jam tersebut Semoga semua sehat, aktivitas kesaharian aman, lancar, dan memudahkan rezekinya, amin By reading or exercises to be familiar on English dialogues Jadi maksudnya dengan membaca atau berlatih dan berlatih menjadi akrab atau familiar dengan Dialog-dialog bahasa inggris, dialog singkat dalam bahasa inggris ini Jadi gampangnya itu teman-teman jadi familiar dengan percakapan ini gitu Dengan percakapan bahasa inggris yang singkat-singkat gitu Itu target utamanya itu teman-teman Jadi dengan membaca dan berlatih supaya teman-teman cepat familiar Caranya gimana? Ya dengerin aja Cuma dengerin, dengerin, dengerin berulang-ulang teman-teman Yang didengerin itu apa? Ini percakapan ini Ya nanti dari exercise 1 sampai exercise stand bak terbatas itu Jadi teman-teman bisa mengulang Cuma dengerin, dengerin ini sambil dipahami Oh ini lagi belajar pasten, oh ini lagi presenten, oh ini lagi presenten, seperti gitu teman-teman Iya itu target utamanya itu Nah semoga teman-teman sudah menyimak yang panduan membedah kalimat dari 1 sampai Ya kurang lebih dari 1 sampai 8 lah Idealnya sampai 10 tuh Teman-teman urut aja itu 1 dengerin lagi Panduan membedah kalimat 1 maksudnya gitu Panduan berat kalimat 2 gitu Dengerin lagi sampai 2-3 kali, sampai 5 kali bahkan dengerin teman-teman gitu Sambil dipahami, oh ini maksudnya ini, oh ini, oh verbal, oh non-verbal, gitu aja Jadi teman-teman nggak berpikir lagi yang lain gitu, nggak berpikir yang kayak dulu gitu Ini British apa American? Ya American udah nggak ada abisnya teman-teman Gimana ya pas perbedaan in, add, on, nggak perlu teman-teman, tunda dulu gitu Nah yang penting ini teman-teman sekarang konsentrasi ini nih Pedoman ini Pedoman untuk memandu bedah kalimat Kalimat serhana Standar SPUK ini Verbal, non-verbal, dan tesisnya 4 ini tensis nih teman-teman Selalu saya mengulang ini Jadi tensis dalam kecakapan bahasa Inggris ya cuma 4 ini Kemarin, hari ini, besok Begitu teman-teman Jadi udah nggak ada lagi tuh Wah super pok, kontinus kan nggak ada Jadi teman-teman nggak berpikir yang lain lah intinya begitu Ini aja udah konsentrasikan fokus nih Semua dalam percakapan nih Baik dari Latihan Satu sampai nanti tanpa batas itu Semua kalimat serhana, 80% Ya meskipun nanti ada klausanya Tapi itu nanti bisa sendiri teman-teman Oke ya Oke Jadi sekarang Baca lagi Nah ini tujuan Pagi ini maksudnya Ada dialog interaktif nih teman-teman Jadi nanti teman-teman yang berbicara ini Saya menjawab gitu Atau nanti dibalik Teman-teman Ini menjawab Saya bertanya Ya gitu Seperti terbiasa tujuannya Oke ya Jadi itulah Metode atau program yang saya Yang saya Yang saya terapkan gitu ya Yang saya buat Dari Dari awal Sampai akhir gitu Supaya teman-teman Terbiasa Atau familiar dengan Kalimat standar SP, SPO, SPOK Oke Ini Kalau yang pagi ini Meningkatkan kosa kata nih Ini kebetulan past tense semua gitu Past tense semua nih teman-teman Oke ya Past tense semua nanti present tense semua gitu Nah ini kebetulan Di dialog pertama ini past tense tuh Hanya satu tensis teman-teman Golongannya verbal sama non-verbal ini Satu tensis tuh Pink semua cenderung tuh Nah ini yang non-verbalnya ada merahnya Gitu teman-teman Nanti ganti present tense semua gitu Nah sekarang kita masuk kepada tema Ini temanya ini sederhana ini Makanya saya buat Pretending to be talktive to increase vocabulary Plus question and answer Jelas disini aja Pura-pura cerewet Untuk meningkatkan kosa kata Melalui tanya-jawab Itu Kan bahasa Inggris ini Cuma ini Jadi gak kayak dulu Potong-potong gitu What Where What happened Ya gak apa-apa Ngomong gitu juga Tapi kan ini keren Jadi lengkap ya Oke ya Jadi temanya sederhana sekali I replaced a laptop last week tuh Gue kalau bahasa gaulnya aja nih Minggu lalu gue belerin laptop Itu Saya memperbaiki laptop minggu lalu Itu kan harbihannya begitu Minggu lalu bisa diganti 2 jam yang lalu Kemarin sore Tadi pagi Bisa Kemarin pagi 3 hari yang 4 Bisa diganti Yang penting dia lampau gitu Jadi bentuk lampau ini gak identik dengan kemarin teman-teman Bisa 2 jam yang lalu 10 menit yang lalu bisa Itu udah lampau Coba deh nanti teman-teman dengerin lagi Dengerin lagi Itu tujuannya I repaired a laptop last week Nah terus pretending Begit aktif nih Bro-brok cewek Why did you repair your laptop yesterday Begitu Meskipun gak ada yesterday Juga ada dirinya teman-teman Terus dijawab I repaired it because of It's inside bad item Kalau terjemahan Saya Kenapa loh Parasi laptop kemarin gitu Ya baru parasi Karena dalamnya udah rusak tuh Nah ada komponen yang udah gak beres gitu Ini bahasa Inggrisnya Oke ya Jadi abis ini saya baca terus Nanti teman-teman tinggal mengulang lagi Oke I repaired laptop last week Why did you repair your laptop yesterday I repaired it because of It's inside bad item Where did you repair it bro I repaired it at my house Who repaired your laptop last week bro By myself By myself Or I repaired my laptop by myself You know With whom did you repair that laptop bro I repaired my laptop alone By what tool did you repair it bro I repaired my laptop by completed electronic tool What day did you repair it last week bro I repaired the laptop on Wednesday last week What time did you start to repair your laptop last week I did it at 9 am at that time Until what time did you repair to finish it I repaired my laptop until afternoon What spare part did you change at yours I changed that laptop with some newer spare part How long did you do it at that time I did it for 49 minutes bro What was the broken bro So what was off What was damage Yang rusak apa gitu maksudnya It was the IC component How long was your laptop's IC It was around 6 years How bad How trouble was it bro It was a little damage Was it possible to change later bro I thought that the IC wasn't good to use How much was the new IC bro It was 175,000 rupees Gitu teman-teman Ya nanti doang lagi Ini yang kedua di sama terjemahannya nih Nanti begitu I repaired laptop last week Terjemahannya gaul nih Lalu gue reparasi laptop Why did you repair your laptop yesterday I repaired it because of it's inside bed item Napa lo reparasi lah kemarin Nah dalamnya udah rusak tuh Ada salah satu ada yang rusak gitu Where did you repair it bro I repaired it at my house Mana lo reparasi Gue sendiri gitu Reperasi rumah gue sendiri gitu Who repaired your laptop last week bro By myself Or I repaired my laptop by myself Jadi karena kita latihan Ini dibaca Kalo Kalo ngomong yang sebetulnya Ngomong ini cukup Mi gitu By myself cukup Karena kita latihan nih Supaya terbiasa dengan SPOK Gitu teman-teman Siapa yang reparasi laptop Siapa yang reparasi laptop gitu Gue sendiri gitu Berperasi gue sendiri yang ngerjain gitu Gimana ya With whom did you repair that laptop bro Siapa lo ngerjain itu I repaired my laptop lo Gue sendiri ngerjain Penjirian gue Atau Gitu Menerai lapos penjirian gitu By what did you repair it bro I repaired my laptop by completed electronic tool Pake alat apa lo Laptop tuh Berperasi sama Alat-alat elektronik yang lengkap lah gitu Ini alat-alat elektronik yang lengkap gitu What day did you repair it last week bro I repaired the laptop on Wednesday last week Minggu lalu kan lo Laptop tuh Hari apa tuh Boleh dong nanya gitu orang Pura-pura serewet Tapi juga Minggu lalu gue Reperasi hari rebuk kalo gak salah Oh hari rebuk gitu Gak pake gue gak salah Gak pake gue rebut Gitu What time did you start to repair your laptop last week Lo mulai jam berapa parah Eh Merekin laptop Gue mulai jam 9 I did it tuh Ini kata kerja temen I did it at 9 am at that time Pengejain laptop jam 9 Apa itu gitu Until what time did you repair to finish it I repaired my laptop until afternoon Ambil jam berapa lo Laptop 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 Berperasi sampe suri Gitu Gak suri lah ini dari Ya gak suri siang lah Gitu Gitu What spare part did you change at yours I changed it at laptop with some new spare part Spare part apa yang lo ganti boy Bro Ganti Ganti Ya bagian apa Ada salah satu yang Spare part yang gue ganti Yang paling baru Spare partnya gitu How long did you do it that time? Okay Itu berapa lama lo oo Ganti Ini I did it Sampai satu jam berarti E nggak ya Ya karena 1950s bro Ini Aku Ganti 49 What was broken Bro It was the IC component yang rusak tuh apa bro? itu komponen IC gitu how long was your laptop's IC? berapa lama tuh IC? ya sekitar 6 tahun it was around 6 years how long was it bro? how trouble? maksudnya berapa rusak? berapa berat sih rusaknya? ya agak rusak berat lah little, little damage rusakannya gak berat gitu was it possible to change later bro? apa mungkin gak tuh? digantinya nanti gitu misalnya ditunda dulu gitu maksudnya I think that the IC wasn't good to use kok pikir sih waktu itu gak bisa dipakai tuh IC-nya gitu how much was it now? how much was the new IC bro? it was 175,000 berapa tuh harganya? IC yang baru bro? harganya 175,000 gitu terus trismengal gitu kan begini kenapa kok pake worse? karena kan nanya nih yang kemarin yang kemarin tuh rusaknya apa bro? begitu maksudnya yang rusak tuh kemarin komponen IC gitu nah ini non-perba semua gak ada kata kerjaannya teman-teman sudah gampang teman-teman cuma dengerin aja berulang-ulang supaya terbiasa what was the broken bro? it was the IC komponen how long was it your life of IC? gitu udah berapa lama IC laptop tuh? it was around 6 years kan enak gitu bukan sepotong-potong lagi how long, how long? 6 years how trouble, trouble little, little limit gak apa-apa ngomong gitu ya jadi gak keluar begini ini kan kalimat klausa nih teman-teman I thought that the IC wasn't good to you kan enak ini udah udah lagi canggih nih udah klausa namanya I thought that gitu gue pikir waktu itu sih IC udah gak usah dipakai bro gitu ini bahasa inggin saya gini gue pikir waktu itu sih gitu bahasa inggin gak mungkin dipakai gitu berapa lo beli tuh? nanya tuh kadang-kadang beli sih berapa tuh harganya gitu 49 ribu gitu kan keren kan kamu ngomong gitu pakai bahasa inggin tuh pastian semua diulang lagi diulang lagi diulang lagi dipahami dulu ini nah ini temanya sama nih temanya sama beli lantop cuma dia mau berangkat gitu bedanya disitu jadi kan nanti suatu saat digabung nanti saya akan digabung nih sebetulnya kalau realitanya kan ngomong gue berus minggu lalu gue beli lantop nah apa rusak berapa lo ganya lo nepis harus juga ribu udah cuma dua kata gitu itu pastinya kan begitu nah coba kita latihan bahasa inggris dibuatlah sedemikian rupa supaya jadi cerewet gitu teman-teman mau dibuat hubungannya lagi mau lihat yang ngomong apa lagi ya kan ya gini cara ini kan nanti konteksnya bisa diganti ini why do you want to repair your laptop kan bisa diganti why do you want to go with your friend why do you want to join the meeting begitu bisa diganti macam-macam terserah sambil juga di kondisi kondisikan di apa disesuaikan dengan tensis ya kan gitu udah teman-teman gak usah mikir lagi mohon maaf gak usah mikir tensis ini gak usah dengerin aja sambil di akrabin ini ini latihan presenten perbal jadi kan latihan satu tensis kalian presenten satu tensis oke ya perbal non-perbal perbal semua nah disini non-perbal temanya sama teman-teman ya i want to repair by what do you want to repair it i repair my laptop with completed electronic tool what day do you want to repair it this week bro i want to repair it on wednesday today what time do you want to repair today i want to repair it at 9 am until what time do you want to finish it i want to repair it until afternoon what spare part do you want to change at yours i want to change it with some newer spare part how long do you want to do it today i want to do it around 49 minutes bro gitu teman-teman sekarang yang non-perbal gitu ini ditata dulu diatur dulu gitu non-perbal semua what is the broken one bro it's the IC component how long is your laptop IC it's around 6 year how trouble is it bro it's little damage is it possible to change later bro i think that the IC is not good to use for now how much is the new IC bro it was 175 000 rows ini ada kelanjutannya teman-teman canggih ini kalimatnya udah klausa ini you said that you have changed the laptop IC and you have fixed by yourself at home yes I do kalau di terjemahan bukan tadi bilang gini lo ganti laptop IC nya lo berbagi sendiri di rumah iya gue ngomong gitu begitu teman-teman kan keren ngomong gini ya kan yes I do kok yes I do nah ini karena disini ada present time yang dimulai jadi kalimat pertamanya ini gitu teman-teman ini ada bahasan sendiri teman-teman gak usah membahas ini lah yes I do kalau disini present time yes I do you have said that have fixed it with completed tool and have started to fix at 9 jam and he has finished and it has finished it in the afternoon on Wednesday yes I have karena disini present time gitu teman-teman jadi ini bisa dibaca it's finished boleh it has finished boleh jadi gak usah berdebar lagi teman-teman ini kan biasanya kalau di umumnya kalau di lapangan di luar di umum ini ditulis it's gitu ini ini perfect tense namanya teman-teman yang bentuk aslinya ini it has finished in the afternoon on Wednesday yes I have gitu and you said that you have done your job for 49 minutes then you have informed me that the IC of the laptop was the newest one and the price of it was 175,000 yes I did ini karena disini past tense ini past tense ini past tense gak usah dibahas past tense kalau past tense past tense oke ya udah ikutin aja ini beda sedikit ya oke ya jadi terjumah ini tadi tadi kan bilang gini lo memperbaiki sendiri dengan alat-alat lengkap lo mulai jam 9 dan selesai di sore ii hari rebuk iya gue ngomong gitu tadi dan lo informasikan lo mengerjain kerjaan selama 49 menit terus lo informasikan gue IC-nya laptopnya was paling terbaru kan dan harganya sekitar 107,000 iya gue ngomong gitu tadi kan enak ngomong gitu teman-teman ini semua lausa disini saya pisahkan ada perfect tense ada past tense bahkan ini past perfect tapi gak usah khawatir gak usah dibahas dulu oke jelas ya sekarang sama terjemahannya nanti aja kedua terjemahannya lagi kalau yang jelas yang jelas ini saya buka sedikit kalau yang yang tadi kan kemarin gue bikin rata gue kemarin kalau ini gak lain gue bikin rata hari ini gitu itu sebenarnya kenapa kamu ingin repair laptop i repair karena itu inside bed item kenapa lo mau betul laptop rusak ini hari ini bukan kemarin hari ini ini dia pakai presentan lo mau reparasi dimana mau di rumah gitu siapa yang reparasi laptop di rumah gue sendiri gitu teman-teman pakai presentan kamu repair laptop today myself oh i repair mamase with whom you want to repair bisa apa lo beli laptop buat sendiri sendirian gitu by what tool do we want to repair alat apa yang lo pakai buat beli laptop i repair laptop we completed electronic tool ya alat elektronik yang lengkap lagi gitu what they want to repair this week ada apa ini ada apa ini mesin ini berapa saya rebuk hari ini gitu what time they want to start gitu jam berapa lo mulai jam 9 gitu sampai jam berapa lo selesai sampai jam sore sampai siang lagi buat sepatu yang ganti yang paling terbaru beberapa yang terbaru berapa lama ya sekitar satu jam lagi gitu gitu jadi hari ini nih kalau itu kan kemarin gitu ini nonverbal rusaknya apa tuh komponen isi gitu udah lama tuh udah 6 tahun gitu pulak-pulak aja kan ini bisa diganti udah 2 bulan gitu bisa aja it's run 2 months 6 months oh baru seminggu bisa it's run 1 week bisa aja diganti gitu teman-teman kan temanya bisa diganti how long is your friend there bisa diganti yang penting gitu tadi maksudnya yang penting teman-teman paham dengan SP 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 UK perbandung perbak gitu how trouble isi berusaha seberapa berat agak berat dikit kan asyikan mahal impossible itu nggak mungkin diganti tidak udah nggak nggak bisa pakai gitu udah kebakaran itu misalnya berapa kan itu 10.000 gitu teman-teman gitu terus oke sekarang ini lain lagi bukan lain maksudnya temanya sama tapi menggunakan perfect tense ini sebenarnya dalam bersangkapan realnya nggak begini ini kan diurut dulu gitu kalau ngomong pakai perfect tense gimana begini kalau ngomong pakai present tense gimana begini gitu ya kan kalau ngomong pakai wasten gimana begitu kan gitu nanti bebasnya ada sendiri ya bebasnya paling tiga kalimat mana rumah bisa apa sendirian udah begitu kalau bahas di inggris kan ya tambah pendek lagi sama kan berserhana standar SPOK perfect tense perbanan perbanan gitu ya biasanya gini I've repaired a laptop recently why have you repaired your laptop I've repaired it because of it's inside bed item why have you repaired it bro I've repaired it at my house who has repaired your laptop last week bro ini bukan last week sorry diganti sorry recently jadi bukan milik pasten gitu teman teman jadi harus mohon maaf ya jadi who has repaired your laptop recently baru-baru ini nanti ada bahasan sendiri teman teman bisa simak di person pervok di latihan kalau gak salah 4A atau 5B gitu ya itu khusus person pervok semua disitu who has repaired your laptop recently saya myself have repaired my laptop by myself with whom have you repaired that laptop bro I have repaired my laptop alone by what tool have you repaired it bro I have repaired my laptop by completed electronic tool what day have you repaired it bro I have repaired the laptop on Wednesday this oh this week fully bukan last week ya ini kan gak jelas this week ini oke what time have you started on repair it this week I have done it at 9am at the time until what time have you repaired it to finish it I have repaired my laptop until afternoon what spare part have you changed it in years I have repaired it with some new spare part how long have you repaired it at the time I have repaired it for 49 minutes bro what component has it been broken bro it has been the IC component how long how long the left how long is the laptop IC oh isnya disini ini teman teman sorry how long is the laptop component IC component it's around 6 years sorry how long is the laptop IC it's around 6 years how trouble is it bro it's a little damage is it possible to change later bro I think that the IC isn't good to use how much is the the new IC bro it's 175,000 what trademark is it bro it's oleo brand what color is yours bro it's the purple one how much is the one bro how thick sorry how thick is the one bro it's thicker than the old one bro how weight is that one bro it's about 350 mg light 350 mg light why juga bisa light ringannya maksudnya why is it the purple one bro it's my favorite color it's my favorite color kit jadi kalau di train main ini agak ada tambahan dikit nih mereka apa tuh laptop loh warnanya apa oh iya merek apa tuh leo brand warnanya apa tuh purple ungu tipis it's thicker than the old one ya thick ini apa ya lebih tebal tebal sedikit dari yang lama gitu apapalah ya sudah beringan lantamnya 350 mg gitu 2,5 on kira-kira gitu why kok warnanya ungu ini iya favorit ini warna ungu sendiri iya keren kan ngomong gitu biarpun ngomong ngomong ngalor ngidul ini terus mau ngomong apa kalau gak ngomong gini kan beraturan ada SP SPOK SPOK nya teman ya ya jadi nah kalau ini ada kata udah ya jadi kalau yang pertama tuh kemarin kalau yang ini mau berangkat yang pas present tadi tuh ini mau berangkat mau membeliin laptop sorry ini mau baru mulai mau beliin laptop kalau yang tadi pertama tuh kemarin gue beliin laptop hari ini gue beliin laptop nah kalau yang ini ini lain lagi gini gue udah beliin laptop baru-baru ini gitu ada kata sudah ini kalau saya sudah memperbaiki laptop baru-baru ini dengan kata lain present itu waktunya gak jelas baru-baru ini tuh bisa artinya minggu inilah kadang-kadang baru-baru ini tuh bisa bulan lalu minggu lalu dua hari yang lalu tiga hari yang lalu atau tadi pagi bisa begitu inilah person perfect namanya kalau bahasa Indonesia memang ada tambahannya gue beliin laptop itu gue udah beliin laptop gitu gue udah beliin laptop baru aja gue beliin laptop gitu gak jelas kan bisa juga kemarin ini bahasa Indonesia ini lo udah beliin laptop kenapa lo gitu kalau disini lo udah beliin laptop kenapa laptopnya ya karena di dalamnya ada yang rusak tuh IC-nya gitu saya sudah memperbaiki laptop karena dalamnya ada yang rusak tuh itu tulisan harfiahnya begitu ada kata sudah disini gitu kenapa lo udah benerin laptop itu itu harfiahnya gue benerin di rumah sendiri gitu siapa yang udah benerin laptop siapa itu gue sendiri gitu jadi biasanya gue benerin laptop dengan sendiri gitu dengan dengan yang lo udah benerin laptop lo masih apa sendirian tuh every laptop elun gitu lo udah benerin laptop alatnya apa aja yang lo pakai gue pakai lengkap tuh alatnya gitu ada kata udah yang penting disini lo benerin laptop hari apa hari rebuk gitu jam berapa lo udah benerin laptop jam sembilan terus juman kalau mau juman gaul sih gak pakai kata udah gak apa-apa gitu artinya gini penekanannya gini yang penting teman-teman pahami dulu kalau mau ngomong udah atau sudah pakai person perfect gitu aja saya coba deh disimak lagi diulang lagi yang apa panduan bedah kalimat yang 4 atau 5 atau 6 disitu khusus person perfect semua gitu saya udah jelaskan disitu tuntas saya jelaskan disitu oke ya oke nah ini gandingannya present pokoknya kalau ada binnya dia berarti person perfect gitu teman-teman oke ya sekarang yang ini yang feature ini beda lagi ini kalau ini akan baru mau baru akan mau besok malah rencananya besok mau beli laptop gitu boleh dong ngomong begitu iya kan namanya juga ngomong ngobrol kan gitu iya kan jadi dengan kata lain bahasa apa aja bisa sudah bahasa inggris coba ini misalnya diterjemahin bahasa jawa bahasa medera bahasa banjar bahasa bahasa sudah bisa bisa tapi nanti diindonesikan lagi sama aja lebih gampang gitu maksudnya kalimat serhana standar istok future cuma satu ini non-verbal kalau ada yang merah gitu kalau ini baru besok nih kalau gaulnya gini besok gue mulain laptop gitu bahasa inggrisnya i will repair laptop tomorrow gitu nah sekarang mulai lagi why will you repair laptop i will repair it because of it's inside bed item where will you repair it bro i will repair it at my house who will repair your laptop today oh bukan today sorry tomorrow ya ini belum diganti teman-teman gitu nah gitu who will repair your laptop tomorrow bro by myself i will repair it by myself with whom will you repair tomorrow i will repair my laptop alone gitu by what will you repair your laptop bro i will repair it with my completed electronic tool sama temannya sama gitu what day will you repair it at this wah ini salah lagi bukan aslinya tomorrow teman-teman gitu nah tomorrow what day will you repair tomorrow i will repair it on wednesday tomorrow gitu what time will you repair it for tomorrow i will probably repair it at 9 jam berapa tuh kemungkinan loh jam berapa besok beri laptop kemungkinan besar jam 9 itu ini probably nya kemungkinan besar i will probably repair at 9 am enak kan ngomong gitu jadi tau ini bahasanya i will probably repair gitu ulang-ulang aja jadi gak usah menomor satukan pronunciation itu paling buncit nomor 290 koma ya ingat-ingat saya selalu sampaikan ini kita sedang akan belajar bahasa orang lain jadi pronunciation nomor buncit i will probably repair it at 9 am boleh ngomong gitu what time will you repair it tomorrow boleh ngomong gitu what time will you repair at 9 am boleh ngomong gitu jadi jangan berdebat soal pronunciation teman-teman oke ya saya selalu menyampaikan ini ini bahasa orang bule bahasa orang lain gitu teman-teman saya semangat kalau terangin ini until what time will you finish it I will possibly repair it until afternoon gitu what spare part will you change it yours how you change it with some spare part how long will you do it by yourself tomorrow I will repair I will perhaps be doing it around 49 minutes tuh gak apa-apa kan ngomong pura-pura gini kemungkinan kamu melakukan bekerjaan berapa lama tuh ya udah dong ngomong begini ya diganti aja kemungkinan setengah jam gitu aja bisa around 30 minutes misalnya gitu boleh kan bisa diganti terserah teman-teman paling gue benerin 49 menit gitu pura-pura paling gak sampai setengah jam gitu kira-kiranya ini kan terjemahan gini paling gitu i will perhaps ini kemungkinan mungkin kalau saya akan memperbaiki rap kemungkinan 49 menit itu bahasa harfiahnya begitu realnya begitu teman-teman maaf kalau gaulnya mungkin gue gak sampai setengah jam gitu mungkin gue gak sampai satu jam boleh dong ngomong begitu ini komponen apa yang udah siap bro lo siapin apa besok gue siapin ini komponen IC gitu siap tuh berapa tuh harganya 600 ribu 600 ribu 600 ribu 600 ribu lah kan alam gitu ya dong terserah mau diganti berapa boleh 1 miliar yang boleh mempama jadi kan bisa diganti konteksnya ini how much will it be it will likely be 600 thousand ribu diganti 500 ribu ya 500 ribu diganti 100 ribu 100 ribu silahkan diganti konteksnya teman-teman why will the laptop not be fixed by mechanic bro it will not be it will not be fixed by him because of damage only tuh kenapa lo gak diberagi sama mechanic enggak lah karena rusak nya cuma ganti aja gitu gitu it will not be fixed ini paling pasif laptop gue gak direparasi oleh orang lain sama pak nganip ya karena rusak ini cuma ganti gitu will it be possible to finish mungkin gak digantinya kapan-kapan gitu segera maksudnya gitu ini bukan kapan-kapan ini segera mungkin gak diganti segera i think the way will be faster ya lebih cepet lagi keusahakan gitu what reason will it be fixed by your step i think the laptop not fixed but it will be changed alasannya apa sih lo plan sendiri karena cuma ganti komponen aja gitu teman-teman ya diulang lagi bacanya lagi gitu ya jadi semoga teman-teman bisa berulang-ulang ini tujuannya supaya akrab gitu ya jadi sampai sini dulu sampai disini exercise latihan turidak sekaligus pendalaman pendamaan tujuan latihan dan pendalaman ini agar proses penguasaan inggris tidak elak ke depan jadi lebih terarah dan keinginan teman-teman untuk bisa cepat lancar bahasa inggris dengan baik dan benar menjadi kenyataan insyaallah teman-teman saya mohon maaf dengan kekurangan program pembelajaran ini ya dengan program pembelajaran ini dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik subscribe like and gemeng salam sukses apapun aktivitas teman-teman dan jangan lupa keluar rumah pakai masker dan berok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye